yo guys balik lagi sama mevin di minecraft survival abang ade di episode ke-17 dan di episode sebelumnya juga kita udah bikin melon fun terotomatis jadi aktifnya itu setiap 30 detik sekali sungguh makclep banget ya dan itu sistemnya adalah pakai sistem orang luar jadi kita adopsi adopsi bocah kali ya adopsi jadi kita waduh ada skeleton lagi ya jadi kita ubah sedikit ya apa namanya tuh sistemnya kita berhormati langsung mantep banget Oke jadi kita lihat aja dulu disini dan ini ini bangunan dari luarnya ya dari luarnya seperti ini enggak bagus-bagus amat dan juga ini yang kita ubah adalah di bagian pinggirnya ini kan kaca ya tadinya saya ubah aja karena jelek gitu kalau misalkan pakai kaca ternyata dan ini pada belum berbuah lagi kita lihat udah ada berapa Oh lumayan ini udah satu setek tiga dan ini juga berapa Wow satu setek 12 jadi terbukti caranya mantep banget jadi sistem orang luar saya modifikasi sedikit tinggal ditambahin apa aja nah ini kita kasih gini ya jadi biar lebih apa namanya dekorasi aja sebenarnya ya Oke di episode kita ayo Bang keluar Bang episode kita setelah kali ini kita bakal mengunjungi villager tapi kita enggak jalan-jalan di overworld ya jadi kita nggak nyari layout overworld Kenapa ya karena setelah saya cari di web bukan di web sih map maksudnya juga di map copyan itu setelah saya nyari-nyari gila jauh banget coy jadi begitu saya lihat-lihat sekeliling kan adanya taiga doang taiga lagi taiga lagi ya taiga pozole gitu jadi pas saya nyari villager khususnya apa namanya buat pengen ke villager jauh banget yang paling deket dari tempat saya adalah kalau nggak salah itu sekitar 1300 blok ke arah belakang pemancingan kesono ya dari sini jauh banget kan itu ya kalau misalkan kita jalan berapa hari baru nyampe solo lah jadi makanya itu dia kenapa kita enggak jalan-jalan di overworld sebenarnya bisa aja cuma malesnya nanti kelamaan ya ini kenapa tadi Oke Bang udah siap Bang nih bang kemana dah Nah itu dia udah siap Bang kita langsung aja menuju ke nether Nah kenapa nether kita udah jalan-jalan bukan jalan-jalan maksudnya kita udah nyiapin tempat di nethernya kita udah bikin portal buat tembusan guys jadi kita bikin tembusan langsung ke si portal ini menuju ke villager gitu saya udah bikin tembusan biar lebih cepat aja karena kalau misalkan di overworld jaraknya 1300 sedangkan kalau misalkan di apa via nether ini adalah hampir setengahnya ya kurang lebih ya kayaknya hampir setengahnya makanya kita lewat nether aja biar cihui tapi di nether juga lumayan jauh ya Nah ini dia kita lewat sini karena kita udah nyari dan ternyata tembusannya lewat sini Oke ayo Bang langsung Bang nah ini lumayan jauh guys kemarin saya sama babel berjam-jam ini apa namanya ngebolongin ginian doang tapi belum kita bagusin ya pinggirannya biarin aja gini aja dulu waduh ada zombie pigment juga kayaknya lagi ngeliatin hasil bangunan kita ya Nah ini dia portalnya Oke nah jadi disini adalah dibawahnya ini kosong ya tuh ada zombie pigment juga jadi dibawahnya kosong jadi kita bikin ngambang ini tempatnya kayak model jembatan gitu guys nah ini kita udah bikin tembusan langsung langsung kesini Bang eh Bang kita langsung menembus ke portal yang lain menembus ke villager biar lebih cepat aja oke nah ini dia nah tukang villager sebelah situ guys jadi ini caranya paling cepat untuk apa namanya menembus ke langsung villager kalau misal dari overworld buset 1300 coy males saya ya nembusinya ya di sini juga ada villager kayaknya kalau nggak diselamatin waduh bisa di makan sama zombie ya di situ juga kayaknya blacksmith coba kita lihat aja dulu di sini nih villager apa dah kebanyakan ini kalau ada farmernya lebih bagus ya soalnya saya mau ngebreeding si villager gitu ya kalau bisa itu juga ya Nah kita lihat dulu di sini ada apa bisa suka ada harta karun ya elah cuma roti doang sama seed sama apel ini lumayan buat makan dan tar seednya mau biarin itu udah kebanyakan nah sekarang ini dia kamu apa nih chef heart ya saya nyari yang farmer guys jadi kita mau ngebreeding nyari yang farmer aja dulu ini kenapa nih kayak begitu dah jadi yang farmer sama yang lain baru bisa di breeding gitu guys tapi untuk episode sekarang kayaknya kita bakal kuni bitrut ya kita bakal apa namanya ini apa namanya apa sih ini bakal nge ngurung nah mengurung si villager aja dulu biar aman Oke Bang kita nyari kayu dulu Bang sebelah sono kayaknya bagus ini kalau ada pohon-pohon yang lain yang belum kita temuin kayaknya lebih bagus ya Oh dak oaks itu ya kayaknya mungkin kita bakal ambilin dark oaks tapi kayaknya kita ngambilin dulu yang ini Bang ya yang biasa aja dulu Bang diambilin Bang soalnya buat bikin fence ya jadi biar bikin apa namanya dinding seadanya dulu dindingnya bukan dinding siapa namanya sih fence fence nya oke kita ambilin aja dulu biar sampai banyak ya oke jadi nanti kita kurungin ngerinya apa soalnya kalau si zombie ngeliat villager di ini mati coy kalau enggak ya kalau enggak ntar jadi zombie antara jadi zombie sama mati ya paling itu jadi kita nyari apa dulu aman buat si villager kita amanin dulu jadi biar cihuy gitu guys Oke ini yang terakhir kayaknya kita bakal langsung bikin fence aja waduh gua lagi bawahnya ya kita langsung bikin aja fence nya kayaknya butuh banyak ya soalnya ini sih ini gede juga waduh ini udah gua aja cuy dalam juga ya jadi lumayan lebar juga nih ini kayaknya kita bikin aja langsung sekarang soalnya ngeri kalau misalkan keburu malem nanti zombie nya nyerang si villager villager mulai mati kalau enggak jadi zombie gitu guys kita bikin aja dulu yang banyak oke ini jadi plank dulu waduh lumayan banyak juga nih oke udah abis dan berapa satu dua tiga empat satu dua tiga empat empat setek coy waduh lumayan ya oke jadi kita langsung aduh udah malem ayo bang tidur dulu bang disini kita langsung tidur aja bahaya nanti kalau misalkan ada zombie ya waduh kayak kita langsung tidur sip mantap oke sudah pagi dan kita terusin langsung kita pasang bang mulai dari sini kayaknya deh kayaknya dari sini lebih bagus kita panjangin kesini pokoknya di sekelilingnya aja bang dikumpulin ya di apa namanya di tutupin nih kalau bisa si villager jangan sampai keluar ya ngeri banget nih malah nanti kita kagak jadi ngebreeding ya ngebreeding villager oke kita pasangin sampai pinggir-pinggirnya ini juga diikutin aja setiap pinggir ini Bang kalau enggak ditempelin aja kesini nih ke temboknya nih ke temboknya ditempelin oke jadi sebelah sononya juga Bang terturuh waduh disini juga agak terjal juga nih ya gimana pakai tanah dulu kali ya kayaknya lumayan ini nih sampai sini tugasnya lumayan berat juga nih guys jadi kita kudu nyari tanah juga lagi oke dah nggak papa kita cari tanah aja dulu ngumpulin sampai banyak disitu banyak banget wow disini luas ya mantep jadi lumayan bisa ngambil tanahnya berstek-stek ini oke ini banyak banget lumayan cihui abis ini oke sudah ada dua setek kayaknya cukup cuma buat ngeratain tanahnya aja nah ini kita kasih di setiap tanah yang berundak gitu guys lumayan nih kalau villagernya di breeding kan jadi banyak tuh nanti kita bisa dapet yang librarian juga kita bisa dapet yang apa namanya yang lain-lain juga gitu ya pasti lebih cihui lagi gitu nah jadi mulai dari sini aja kayaknya ngebreed apa namanya kita ratain si fence nya dari sini diratain sampai bawah sampai ke kayu itu ya ntar ya sampai ke kayu itu bang sebelah sana bang ini kadangnya kalau zombie masuk kan bahaya ini oke seperti ini aja dibawahnya juga dikasih ini dan juga langsung di kasih seperti ini pokoknya kita bikin bener-bener safe gitu aman ya si apa namanya si villagernya jadi babang di sebelah sononya bang kalau bisa ini saya nanti babang sebelah sononya jadi biar lebih cepat lagi bang oke nah ini ditutupin lagi nih biar nggak ada yang keluar ngeri banget kalau misalkan nggak ada yang keluar lagi waduh nah ini kita terusin sampai panjang nanti kita cek satu persatu villagernya apa aja ya kalau bisa ada farmernya itu lebih bagus ya soalnya kita ngebreeding itu butuh ada villager yang apa namanya tuh farmer juga gitu jadi yang si farmer itu buat farmingnya nanti yang lain bisa apa aja jadi bisa pakai yang lain bisa menghasilkan villager yang anak gitu ya anak kecil gitu kalau untuk di PC mungkin ngebreedingnya itu agak gampang ya kalau di PE agak susah coy ini kemana nih jalurnya oh ini kayaknya kosong deh kita kayaknya nerusin ke bagian pinggirnya aja ini nggak terlalu penting yang kotak-kotak gitu ya nah mungkin kita langsung dari sini aja di setiap pinggirannya oke di sini mantep nih kayaknya di sini juga ada dark oak ya jadi kita bakal bikin dark oak apa ngambil seednya gitu guys buat bikin kayu atau nanam pohon di tempat kita juga gitu satu lagi sip nah ini udah kelar temen-temen akhirnya kita sudah berhasil mengurung villager jadinya biar aman villagernya di bawang ngapain kedalam Bang ada apa di sini Oh ada air ya rupanya ada air doang oke Bang mungkin kita langsung aduh langsung aja ke dalamnya kita masuk aja ya Nah ini masuknya dari mana Oh saya ada karpet kayaknya deh kita ada karpet kita pakai via karpet aja ini yang mengajarkan kita untuk menjadi parkur waduh dengan cara seperti itu nggak kepikiran loh saya waduh kamu bener-bener jenius bang waduh oke kita langsung aja lihat-lihat di villagernya ada apa aja nah ini sekarang kita udah aman tapi kalau perlu dicek ya satu persatu di setiap apa namanya tinggirannya ada yang kurang apa enggak ngerinya kalau misalkan ini loncat gitu ya wah ini loncat ini ya bahaya bahaya nih ini yang bawah kudu diganti kalau nggak ini ditinggikan dah kayak ditinggikan aja kayak gini nah ini kan otomatis nggak bisa ya Oh ini karena ini guys jadi ini ditinggikan lagi sip ini juga ya ngerinya malah lompat tuh kan waduh iya 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 nah disitu dia ngerinya ya untung ini masih ada 32 apa fence nya jadi kita tutupin aja yang kurang ini ngeri banget nih kalau ada di sini juga apalagi di situ gua ya ngerinya pada keluar zombinya dari situ kan ngeri banget tuh oke ini tinggal kita tutup lagi sip nah sekarang ini udah kelar tugas kita tutupin aja deh biar ini aman sip nggak ada yang keluar Oke mantap Nah sekarang kita tinggal perlu cek satu-satu Oh ini nih bahaya ini nih kalau misalkan ini apa namanya kita keluar dari sini aja dah ini kita kasih karpet ya kan ya elah melepasan di Solo Oke ini kita hancurin aja dan juga nanti kita bakal bikin tempat si di portal juga sih ya buat apa namanya biar lebih bagus aja Oke mantap banget ini ada yang bisa keluar enggak Oke sip aman ya setidaknya di udah aman ya dan ini juga bangunan apa coba deh Oke kita langsung lihat ya sekelilingnya kita cek satu persatu kamu apa ini fletcher kita nyari yang farmer buat apa namanya wih jangan laru wih buat apa lebih dingin fletcher juga nyari yang Oh tadi ada kayaknya nah ini kayaknya farmer nih dia soalnya ini apa nih armorer dia ya dia armorer di sini banyak banget yang coklat nih nih armorer juga ini apa ini Fisherman ini di dalam nih kayak cleric ini Oh ya bener cleric lumayan bisa nuker daging busuk bisa jadi kalau di sini apa nih kamu wuih kamu apa disini juga ada nah kayaknya yang disini-sini kayaknya sih ini apa namanya ya bukan kalau misalkan yang ada apa putih-putihnya itu bukan farmer ya biasanya ini ya ini masyarakat juga Oke kita cari-cari yang lain aja sambil kita apa namanya ini ini udah mantep banget udah di dindingin semuanya udah cihui udah mantep banget dah pokoknya udah aso itu kan ini mantep banget udah keren dah dan disini ini kayaknya masih agak berbahaya ya di sini kita tutupin aja ngerti kalau misalkan nanti ada ngelompok apa ada yang keluaran repot ini di babang kemana ada nah kan bahayanya gitu guys jadi dia kadang naik tuh kalau ada ini ya jadi kita tutupin biar aman bawahnya juga bolong ya Oke mungkin kita bakal ngambilin dark ook juga ya buat dibikin di tempat kita buat ditaruh ditanam maksudnya kita juga butuh si ini apa namanya Oh lumayan banyak juga ya Wih bisa juga ya langsung tembus kesini Oke di sini ada ini deket banget ini mantep ya bapang kemana dah kalau ada nih bantuin nih lumayan nih kayunya juga bagus ya buat pintu paling bagus guys menurut saya dan saya butuh saplingnya juga buat ditanam di tempat saya gitu guys Nah kita naik aja dulu kita bakal ngancurin pohonnya ya daunnya biar dapet seednya ini kan asoi banget kalau di tempat saya di tempat saya itu udah ada seprus udah ada oak biasa berj paling banyak jungle yang belum ketemu mah ini mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya Bang kenapa kok nggak ke ini apa namanya ke jungle gitu ya dan kemarin juga pas bikin melon farm bang kok belum ke jungle udah dapet melon nah ini jadinya saya mau ngejelasin dulu apa tuh namanya yang di Spawner saya kan dapet chest tuh ada chest chest ada isinya tuh isinya yaitu seed melon sama pumpkin guys makanya kenapa saya bisa dapetin melon padahal belum ke jungle saya pengen banget loh ke jungle cuma nggak tahu ini map busuk banget dah jadinya kagak ketemu-temu saya udah nyari di map kopian kagak ketemu-temu coy jadi buat kalian yang apa namanya mau bantuin saya ya saya minta tolong sama kalian untuk nyariin junglenya masalahnya aneh banget dah ini map kenapa coba isinya taiga doang cuy taiga sama rawa itu yang paling banyak ya paling dominan ya Nah sambil kita ngumpulin ini apa daunnya lumayan buat ditanam lagi sambil masih tahu aja gitu kalau saya belum dapet junglenya itu bukan berarti saya ngecit atau apa tuh yang melonya karena dapet dari chest chest yang apa tuh di spawner kan ada chestnya chest ada bijinya tuh biji melon nama pumpkin mantep banget gitu nah babang juga sampai naik-naik ya coba kita dapet berapa ya elah baru dapet lima coy segitu lamanya ya ini di drakoak susah banget sih apa namanya bibitnya saplingnya jadinya kita agak susah untuk ngedapetin ya ini malah oak biasa lagi ya udah kita kayaknya udah cukup segitu Bang babang mungkin juga udah dapet lumayan banyak ya Nah sekarang tugas kita tinggal ngoborin itu ya tuh pager-pagernya ya ini udah mau malem Bang Ayo Bang Nah kita mau masang obornya dulu ya babang Ayo Bang udah Bang kita bakal masang si apa namanya si obor di setiap pinggirnya biar terang aja gitu jadi disini kita kasih ada bang obornya jadi kita pasangin olah omala disini tuh agak ngejiter lagi jadi sih villagernya biar aman gitu guys jadi disetiapin ya elah disini lagi nah kita pasangin di ininya biar pinggir-pinggirnya ikut terang juga juga guys biar macelep gitu kalau udah nih kayaknya udah malem kita tidur dulu kayaknya malas ngelanjutnya kalau malem ya Ayo Bang kita tidur aja dulu kayaknya belum bisa ya coba kita coba Oh udah bisa ternyata lagi di sebelah sininya ternyata ini ada yang belum nah ini kita pasangin pokoknya sampai beres setiap pinggirannya biar enggak terlalu gelap biar macelep gitu ya Aduh ini agak susah jadi biar aman kagak ada zombinya ngere aja gitu kalau misalnya ada zombie yang repot nanti urusannya ya pokoknya sampai kelar aja kita pasangin semuanya kalau gelap-gelap juga bisa nge-spawn waduh ini udah oke kayaknya udah macelep sekarang tinggal kita apa namanya lihat-lihat villager lagi saya main pengen nyari penasaran yang ada farmer nya itu yang mana gitu ya soalnya butuh banget yang farmer buat di breeding lagi nah breeding itu buat apa nah sebenarnya nge-breeding itu adalah si villager ini dikumpulin dalam satu tempat farming kayak gini kalau di pe sih worksnya itu 9x9 blok jadi di tengah-tengahnya air saya udah nyoba dan ternyata bisa guys di tengah-tengahnya air nanti di kumpulin villager nya pokoknya harus ada yang farmer guys makanya kita nyari yang farmer gitu ya biar bisa di breeding sama zombie eh zombie lagi sama ini apa namanya yang lain zombie yang lain lagi gitu nih semenjak dari tadi tadi saya belum melihat zombie eh belum lihat apa namanya villager yang kartografer atau librarian ya ini ada apa kagak sih penasaran nih kayaknya dikit banget orangnya cuma ada yang putih tadi sama ini apa nih dia Seperti juga yang tadi kamu dari tadi di sini aja eh buset dah sekarang kita nyari yang lain lagi ada kagak ya Nah ini apa nih pada loncat-loncat mau jadi pocong nih armorer ini ini kamu apa nih bacer tukang daging kalau nggak salah ya ya elah kayaknya jangan-jangan nggak ada lagi ini apa nih fletcher juga en yang tadi nah ini yang belum nih fletcher lagi ya babang mana Bang Oh di bawah dia ya udah sapi juga mantep di sini buat makanan juga macelep ya ya guys kayaknya episode kali ini singkat banget ya paling menurut saya ini episode paling simpel karena kita juga kalau mau ngebreeding alat-alatnya juga masih kurang ya kayaknya kita lanjutin di next episode aja kalau bisa saya breeding nanti bakal saya ngebreeding villagernya ya jadi biar lebih banyak lagi dapat apa namanya villagernya bisa dapet yang kartografer kek atau yang apa gitu ya tapi tarah ini kurang tapi semenjak tadi saya belum nemuin yang farmer ya saya bingung nih ada apa enggak ya ya udah kita lanjutin next episode kalau ada nanti saya bakal bikin kalau Oh di dalam ada ya ya udah kayak episode kali ini cukup segini aja saya minta kebaikan kalian untuk like video saya share ke temen-temen kalian supaya banyak yang tahu dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke guys saya pamit dulu ya bye now the coconut root to tell you the truth you can throw it or use it as fire